Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Papuan yang amat dihormati Saudara-saudara, di dalam Di dalam suasana politik Malaysia Pada hari ini Memang ada agak panas sedikit Lebih-lebih lagi berkaitan dengan Kenyataan Muhyiddin Yassin baru-baru ini Dimana beliau berkata Beliau telah mendapat sokongan SD Yang mencukupi untuk menjadi PM Selepas PR U15 Dan semakin hangat lagi adalah Babila PR Kedun Nenggiri Baru-baru ini dimenangi oleh Calon kerajaan perpaduan, calon Daripada barisan nasional Berkaitan dengan Pilihan raya kecil ke, pilihan raya negeri Pilihan raya umum Mana-mana parti yang kabar Perlu menerima kekalahan itu Secara Profesional Dengan profesional Dengan cara profesional Kecuali ada masalah Ataupun terdapat Isu Kemenangan kepada parti yang menang itu Contohnya Melibatkan rasuah Biasanya melibatkan rasuah Namun kalau memang Udah menang Secara sah Menang atas kertas Menang dalam undian Kenapa nak mempertikaikan lagi Kemenangan parti lawan itu Apa yang saya nak sampaikan disini adalah Parti yang kalah Penuh menerima kekalahan itu Secara profesional Tanpa memburuk-burukkan Parti yang menang Bila bercakap tentang ini Perkongsian daripada harapan Dili bertarik 24 Ogos Lain macam Penangan kalah Nenggiri Hadi Awang Kaitkan Pakatan harapan Barisan Nasional Dengan Dajjal Sedara-sedara Adakah Anda setuju Dengan kenyataan Hadi Awang ini Beliau adalah Sebagai Presiden PAS Dan juga Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengumpamakan Kerajaan hari ini Yang terdiri Dari gabungan PH dan BN Seperti Dajjal Beliau Melalui tulisannya Dalam Minda Presiden PAS Bertajuk Politik Bohong dan Kebendaan Tetap menjadi pilihan Amno PH Mendakwa Kemenangan Kerajaan PRK Dun Nenggiri Baru-baru ini Kerana Politik Dajjal Ho Kata beliau Amno yang rosak Bersama PH Telah meneruskan Konsep Kebendaan Bagi menegakkan Dan mempertahankan Kerajaannya Ia katanya digunakan Sebagai senjata Dengan cara Yang lebih Daripada Dajjal Kita menyaksikan PRK Dun Nenggiri Di Kelantan Betapa politik Dajjal Menjadi senjata Lama yang Merosakkan Amno Terus digunakan Lagi dengan Tenaga perasua Dan penerima Rasua Kini Kini mereka Berkeliaran Mendengar Laporan polis Berkaitan dengan Ini Tapi Kalau Anda ingat Pada PRU15 Yang lepas Ada calon Daripada PN Yang telah Menerima Laporan Berkaitan dengan Rasuah Pada PRU15 Yang lepas Jadi Sebenarnya Siapa yang Rasuah Siapa yang Menerima Rasuah Disini Itulah Kenyataan Hadi Awang Berkata Lain macam Penangan Kalan Negeri Hadi Awang Kaitkan PHBN Dengan Dajjal Rukang Dari Harapan Deli Beritarik 24 Ogos Apa Komen Anda Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Kecian Dan Fails Lifestyle Terima Lasi Karena Terus Setia Dan Bersama Di Dalam Channel Ini Sedera Kita Dikejutkan Dengan Pengakuan Muhyiddin Yassin Dimana Beliau Telah Berkata Ataupun Membuat Pendudahan 115 SD Yang Menyokong Beliau Untuk Menjadi Perdana Menteri Pada Ketika Selepas Pilihan Raya Umum Ke 15 Jadi Pada Akhirnya Sedera Kita Tertanya Tanya 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 Siapakah 115 SD Ini Yang Menyokong Muhyiddin Siapakah Ahli Ahli Parlimen Ini Dan Persoalan Yang Paling Utama Adakah 115 SD Ini Memang Benar Benar Ada Namun Sedera Sedera Muhyiddin Sudah Menyerahkan SD Tersebut Kepada Pihak Polis Susulan Siasatan Terhadap Beliau Berkaitan Dengan Isu 3R Dan Pada Akhirnya Ramai Ramai Pemimpin Di Malaysia Ini Sudah Yang Kita Nantikan Untuk Mengeluarkan Pandangan Ataupun Menyentuh Berkenaan Isu Ini Adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sendiri Sedera Ini Satu Kenyataan Anwar Yang Pasti Mengejutkan Dan Menakutkan Seluruh Kepimpinan Perikatan Nasional Muhyiddin Tiada Sokongan Mencukupi Ada MP Tanda Tangan SD 2 3 Kali Sedera Bermakna Anwar Ibrahim Pun Tahu Takkanlah Anwar Ibrahim Nakbuat Buat Cerita Nah Sedera 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 Menteri Anwar Ibrahim Menempelak Muhyiddin Yang Terus Menjajah Bahwa Dirinya Mempunyai Sokongan Yang Mencukupi Untuk Membentuk Kerajaan Selepas PRU Melalui Sebaliknya Menurut Anwar Pengurusi PN Itu Tidak Mempunyai Sokongan Mencukupi Untuk Menjadi Perdana Menteri Ini Kerana Berlaku Pertindihan Apabila Beberapa Ahli Parlimen Menandatangani Akuan Berkanun SD Sehingga Dua Atau Tiga Kali Menyebabkan Muhyiddin Tidak Sokongan Mencukupi Untuk Dilantik Sebagai PM Selepas PRU 15 Pada November 2022 Apabila Kedudukan Tidak Jelas Muhyiddin Kata Ada 115 Anwar Kata Ada 112 Ada Orang Tanda Tangan Sekali Dua Kali Tiga Kali Ada Parti Berbeza Pendapat Oleh itu Tuanku Yang Di Pertuan Agong Terpaksa Buka Semula Dan Semak Untuk Yakinkan Diri Tuanku Agong Sebab Itu Dalam Perlembagaan Persekutuan Dikatakan Mengikut Pandangan Agong Setelah Melihat Kemudian Tuanku Panggil Sidang Majlis Raja-Raja Untuk Bincang Katanya Kepada Pemberita Selepas Makan Tenghari Di Warung Gertak Merah Pada Rabu Lalu Semasa Siasatan Polis Ke Atas Dirinya Berhubung Dakwaan Memperlekehkan Yang Di Pertuan Agong Sebelum Ini Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Muhyiddin Menyerahkan 115 Akuan Berkanun Yang Didakwanya Sebagai PM Dia Juga Menyerahkan Surat Akuan Penderimaan SD Berkenaan Yang Bertarik 21 November 2022 Daripada Setiausaha Sulit Kepada Yang Di Pertuan Agong Ketika Itu Mengulas Selanjut Anwar Yang Juga Pengerusi PH Berkata Majlis Raja-Raja Dan Peguam Negara Ketika Itu Idrus Harun Turut Mempertikai Jumlah SD Berkenaan Sedakat Saya Faham Pandangan Raja-Raja Dan Peguam Negara Masa Itu Yang Dilantik Oleh Muhyiddin Mengatakan Jumlah Itu Di Pertikai Maka Diserah Kepada Bodi Bicara Agong Kata Anwar Muhyiddin Dikatakan Menyentuh Kewibawaan Al-Sultan Abdullah Ketika Baginda Menjadi Yang Di Pertuan Agong Ke 16 Ketika Cerama Umum PRK Dun Di Felda Perasu Dia 115 SD Tusa Jadi Sedera-sedera Akhirnya Anwar Ibrahim Sudah Mengumumkan Keputusan Cerita Sebenarnya Dan Hakikatnya Anwar Ibrahim Yang Jadi Perdana Menteri Hari Ini Dan Bukan Muhyiddin Yassin Apa Komen Anda